Halo semuanya, gue Mikael dan di video kali ini gue pengen ngomongin satu buah laptop dari Asus yaitu Asus ROG G531GW atau yang disebut juga dengan Asus ROG Strix 3 Pertama-tama kita lihat desainnya dulu ya Ini bagian lidnya ini brush metal yang sekilas terlihat seperti berwarna hitam tapi sebenernya ini tuh bukan warna hitam ya Ini tuh lebih mirip ke warna grey metal dengan logo ROG yang bisa menyala Di bagian sebelah kirinya ini ada 3 port USB 3.1 dengan jack 3.5mm dan lubang keluaran speaker Di bagian sebelah kanannya ini ada lubang keluaran panas, keystone dan lubang keluaran speaker Di bagian belakangnya ini ada port power, USB Type-C, HDMI, Ethernet serta 2 lubang keluaran panas di kiri dan kanannya Di bagian bawahnya ada 5 karet penyangga serta lubang ventilasi dan ada juga LED light di sekelilingnya Di ROG Strix ini juga ada bagian bumpernya atau pantatnya yang cukup bahenol menurut gue Di dalamnya ini ada keyboard yang tentu saja disertai dengan RGB light karena kalau nggak ada RGB ya nggak rame Di keyboard ini juga ada tombol khusus multimedia, kipas dan armory crate Untuk tombol powernya ini terpisah sendiri ya di sebelah kanan atas Trackpadnya masih berukuran normal, ini tidak sebesar trackpad laptop multimedia yang beredar sekarang ini Dengan 2 tombol di bawahnya dan 1 tombol di trackpad yang bisa mengubah trackpad ini menjadi numpad Cukup dengan mengklik tombol numlock yang ada di kanan atas trackpad Dan saat pakai numpad, trackpad tidak bisa berfungsi dan juga tidak ada haptic feedback Di sebelah kanan laptop ini ada 1 buah keystone berwarna orange yang fungsinya itu seperti semacam tanda pengenal pribadi untuk laptop ini Jadi dengan laptop ini kalian bisa menyimpan kustomisasi settingan kalian dan bisa digunakan juga untuk mengunci data-data di harddisk yang sifatnya personal Di bagian layarnya ada layar 15 inci yang memiliki refresh rate 240Hz dengan response time 3ms Nah ini yang istimewa ya karena nggak banyak laptop yang menggunakan panel seperti ini Untuk lebih tahu seperti apa sih kegunaan panel IPS dengan refresh rate sebesar 240Hz ini Berikut gue kasih satu video referensinya One of the things you'll notice that is a great difference between a 60 frame per second and a 240 frame per second game Is the smoothest of the animation And that's because in each case the rates of the animation updates are happening at different frequencies 60 frame updates happen once every 60th of a second Which means that as an animation is stepping through It only has 60 times every second to update its position Which means the steps are larger At the 240 frame rate the updates are happening four times as frequently Once every 240th times per second Which means that the size the animation steps are smaller Which makes the animation feel much smoother Taking a look at this top and bottom You can see that 60 frame and 240 frame rate video have a very different feel in terms of smoothness The 60 frame rate video has much larger animation steps Making it feel much less smooth than the 240 frame per second video Oh iya, Asus juga sudah menghilangkan webcam internal dari laptop seri G-nya ini Jadi untuk webcam-nya harus menggunakan webcam eksternal ya Ngomongin performa, kayaknya udah keliatan ya dari speknya yang gahar Lihat aja ini ada kartu grafis Nvidia RTX 2070 SSD PCIe 1TB RAM 32GB Dan prosesor Intel i9-9800H Ini adalah sebuah laptop yang ganas baik dari bentuknya ataupun dari spesifikasinya Di tenaga kartu grafis Nvidia RTX 2070 Laptop ini bisa memainkan sebagian besar game AAA yang beredar di pasaran sekarang tanpa masalah Gue sendiri mencoba memainkan Tomb Raider Rage 2 Tekken 7 Serta Dragon Ball Set Kakarot Dan di semuanya ini gue gak mengalami masalah sama sekali Bahkan tidak terjadi throttling juga Khusus Dragon Ball Set Kakarot, gue tuh sempat memainkan game ini selama 7 jam berturut-turut dalam sehari Dan ada satu hal yang bikin gue kagum dari laptop ini yaitu teknologi pendinginannya Selama 7 jam bermain Dragon Ball Set Kakarot, suhu di area keyboard laptop ini tuh tepatnya stabil di angka sekitar 41-45 derajat Celcius Dan ini gue selalu menggunakan mode turbo Memang sih pembuangan panas di bagian sebelah kanan dan belakang laptop ini tuh cukup tinggi suhunya Tapi karena gue main menggunakan gamepad maka ini bukanlah sebuah masalah Saat gue menggunakan keyboard dan mouse untuk bermain Sebenernya saat diletakkan agak cukup jauh itu juga pembuangan panasnya tuh gak begitu berasa ya Jadi ini tuh yang bikin gue seneng sama laptop ini Yaitu sistem pendinginannya yang baik dan spesifikasinya yang emang gahar Untuk bobotnya sendiri laptop ini memiliki bobot seberat 2,4 kg Dan chargernya juga emang gak kecil-kecil amat ya Agak berat sih emang, cuman setidaknya masih bisa dibawa-bawa Enggak cuman sekedar jadi desktop replacement aja Untuk skor benchmarknya sendiri berikut gue lampirkannya Dan semuanya ini menggunakan mode turbo ketika di benchmarking Yang menurut gue butuh ditingkatkan dari laptop ini sebenernya bukan di bagian spesifikasinya ya Tapi lebih ke bagian peletakan portnya yang menurut gue itu lebih agak susah diakses Bandingkan laptop-laptop lainnya Dan trackpad slash numpadnya ini tuh tombol numlocknya itu agak sensitif Jadi cukup sering ketekan sama telapak tangan gue Dan tentunya ini tuh kurangnya slot SD card Asus coba tolong dengerin pendapat kami Tolong tambahin slot SD card Oke gue rasanya sekian dulu untuk video kali ini Seperti biasa jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya ke channel Youtube Gadget Apa Dan jangan lupa untuk follow Instagram Gadget Apa Gue Mikael dari Gadget Apa undur diri And as always Have a nice day Da Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya